Hai selamat sore dulur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kumbokarno saya harap tidak bosan bosannya untuk melihat channel saya channel yang mengulas tentang power akitan khususnya yang hobi power akitan ya oke pada kesempatan kali ini saya akan mereview power kelas D yang videonya sudah saya upload sebelumnya yakni fullbreed dan kelas D 2K saya akan mereview harganya ini kemarin ada yang tanya di kolom komentar Pak kalau bikin power kelas D seperti itu habis berapa Pak nah oke saya akan menjawabnya saya akan review satu persatu harga SMPS harga driver dan semuanya ya akan saya review satu persatu oke langsung saja kita ini tadi saya sudah catat supaya enggak lupa ya Hai Oke kita mulai dari SMPS Hai untuk SMPS saya menggunakan dua jenis SMPS disini yakni SMPS jenis SOS ya ini yang ini Hai 20 ampere Hai plus soft star Hai jadi eh sudah ada soft soft star nya untuk mencegah listrik eh eh tidak anjik leg ya kebetulan listrik di rumah saya 900 Hai buat kalau orang biasa bilang 900 Watt oke untuk SMPS SOS ini 20 ampere saya beli dengan harga 300.000 lalu kita lanjut eh SMPS yang satunya SMPS whole breed ini produksi dari nstr ya produk dari nstr ya Hai produk dari nstr vol ct Hai saya beli dengan harga sebelum naik dulu 300 sekian ya tapi sekarang sudah naik harganya menjadi 430 Hai 20 ampere 70 VCT Hai 430.000 lalu selanjutnya untuk power driver Oh iya driver eh fullbreed fullbreed ini produk dari miu miu audio miu miu audio saya beli dengan harga 625 untuk harga terbaru karena sudah naik juga 625.000 lalu untuk driver kelas D2K kelas D2K ini saya beli dengan harga 400.000 saya lanjutkan untuk aksesoris untuk kipas 11.000 x 2 ya 22.000 lalu bidding post nah ntar lor saya balik aja dulu biar enak PBHey ya untuk bidding post saya beli 10.000 per set ya Jadi warna merah CI sama hitam ini satu set saya beli dengan harga Rp10.000 dua jadi Rp20.000 lalu untuk speakon terus speakon saya beli Rp16.000 dua terus cek XLR saya beli sama dengan harga Rp16.000 lalu untuk knop di depan knop volume saya beli dengan harga Rp3.000 per satu piece jadi kalau Rp26.000 lalu untuk soket AC nah disini soket AC ini sudah yang keluaran terbaru ya nah jadi seperti ini bentuknya jadi tidak memerlukan fuse holder disini karena fuse-nya sudah ada di dalam sini di dalam sini sudah ada fuse-nya jadi tidak perlu fuse holder lagi disini biasanya untuk cek AC saya beli dengan harga Rp6.000 lalu untuk saklar saklar depannya on off ini saya beli dengan harga Rp6.000 lalu untuk box box produk dari BLL dengan tipe Rp2.000 290 M290 oke untuk box saya beli dengan harga ini belum naik ya kemarin masih Rp185.000 Rp185.000 untuk boxnya lalu untuk nah disini ada tambahan trafo lor ini ada tambahan trafo 1 ampere sama diode 4 biji sama elko ini fungsinya saya buat untuk kipas lor untuk kipas karena untuk SMPS yang satu ada ekstra bias plus ekstra kipas yang SMPS SOS ini ya yang SOS ini ada 12 volt kali 2 satu untuk kipas satu untuk tegangan bias teregulasi untuk yang Fulbright ya untuk yang Fulbright produk dari NSTR ini hanya ada satu tegangan 12 volt ya ini kita gunakan untuk tegangan bias kipas untuk kipasnya tidak ada jadi nah ini fungsinya trafo 1 ampere tadi saya gunakan untuk menggerakkan kipas yang satu oke untuk harga saya beli katakanlah sudah lengkap ya ini ya trafo plus dioda plus ini saya beli dengan harga Rp30.000 lalu untuk kipas lalu untuk grill grill kipas grill kipas ini grill kipas ya saya beli dengan harga per biji Rp5.000 jadi kalau Rp20.000 Rp10.000 ya lor lalu untuk kipas kipas Kabel saya beli ya katakanlah berapa meter kemarin Kita bulatkan saja menjadi Rp20.000 Lalu untuk potensio lor Potensio saya beli Rp3.000 Potensio yang biasa lah Tapi merek Alpa kalau tidak salah itu Saya beli dengan harga Rp3.000 Oke Lalu setelah saya total Global untuk power full breed dan D2K ini Sekitar Rp2.058.000 Jadi satu unit ini Menghabiskan biaya Rp2.058.000 Dengan catatan disini kita ngerakit sendiri ya Karena saya ngerakit sendiri Kalau merakitkan ke orang mungkin ada uang jasanya Mungkin Rp300.000 sampai Rp500.000 lah untuk perakitannya Jadi kalau kita ngerakitkan ke orang Kira-kira kalau jasanya Rp300.000 Total keseluruhan sekitar Rp2.358.000 Ini kalau kita ngerakitkan ke orang Jadi total tadi Sekitar Rp2.058.000 Sorry kalau kita ngerakitkan ya Kalau kita ngerakitkan Rp2.358.000 Tapi kalau kita ngerakit sendiri Ini Rp2.058.000 Oke Saya bandingkan dengan harga power pabrikan lor Power pabrikan Bila kita beli dengan harga kisaran Rp2.400.000 Rp2.400.000 atau Rp2.500.000 Kita sudah mendapatkan asli Kita sudah mendapatkan power asli Dengan tipe asli play Rp4.500.000 Kelas D juga lor Empat channel Untuk informasi lebih lanjut Bisa dicari di Google ya Untuk spek-speknya Jadi disini saya hanya menerangkan power rakitan Yang saya rakit sendiri lor Oke Untuk seperti biasa ya lor ya Untuk block ini Saya modif sedikit Di bagian belakang Nah disini lor Nah ini Tidak ada tadinya XLR Sama Spicon Ini tidak ada Jadi ini saya lubangi sendiri Saya bor sendiri Jadinya seperti ini Oke lor Saya kira cukup Sekian untuk reviewnya Review harga Power rakitan Kelas D Full breed Dan D2K Oke lor Saya ucapkan terima kasih Sudah Menyaksikan video-video saya Untuk yang baru menyaksikan Silahkan di subscribe Like dan komen Jika ada pertanyaan Isi di kolom komen Komentar Sekian dulu video dari saya Selamat Sore Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat Terima kasih Terima kasih.